Orang marah sama Yahudi sekarang, orang marah Tidak ke dari dulu, kau tak baca Quran ke? Dari zaman dulu, apa sekarang? Mereka melanggar perjanjian, mereka tidak punya hak asasi manusia La ilaha illallah kau kemana ya budak? Masa kau baru kesal sekarang? Tidak ke dari dulu? Asia, suaminya Fir'aun, circle-nya penjilat semua Antun bisa bayangkan, Asia itu hidup di tengah-tengah orang yang menjilat Korun, Haman, Samiri, itu casingnya beda-beda tuh Cerita Palestina dan juga Zionis Israel ini kan dia numpang Masuk telanjang kaki bahasanya gitu Orang bilang, jahat sekali Zionis, memang jahat Dari dulu, jangankan sama orang Palestina Lihatlah keturunannya, atas-atasnya tuh Dari mulai Nabi Yusuf Bani Israel, ya kan? Anak-anaknya Israel itu Bani Israel itu kan anak-anaknya Nabi Yaakub Berarti adik-beradiknya siapa? Adik-beradiknya Nabi Yusuf Nah tengoklah, diapakan Nabi Yusuf Dibawakan darah bohong Jadi memang udah kelakuannya tuh udah memang kayak gitu Apa kayak cuma PBB, bapaknya jangan dibutakannya Nyambung gak antung? Gimana nenek moyang mereka dulu? Bapak kandungnya tuh Berarti siapa? Nabi Yaakub kan? Kan ada beradik Nabi Yusuf, walaupun beda ibu ya Itu dibutak-butakannya gak? Ayahnya dibawakan bidamin kadhib Nah ini makanya teman-teman perlu buka Quran Pahami bahasa Arab Jangan taunya Nabi Yusuf itu cuma ganteng ya Akhirnya Allah turunkan surat Surat Yusuf Diceritakanlah tentang Bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf Bagaimana mengalami episode ditekan Ya kan di fitnah Bayangkan tuh Bukan orang lain Bukan teman sekampus Yang ngebantai Nabi Yusuf siapa? Adik beradik Satu ayah Dan mereka berani berbohong Itulah dia Cikal bakalnya yang sekarang menjadi Israel Teman-teman saya Yang beragama atau berkeyakinan Nasrani Nabi Muhammad SAW Adalah lewat wasilah Quran Yang membela Maryam Karena Yahudi memfitnah Memfitnah Maryam sebagai seorang perempuan Yang pezina Siapa yang membela? Rasulullah Makanya kata guru-guru saya Aneh betul kalau ada orang Nasrani Yang tidak berpihak kepada Muhammad Dan sudah disebutkan Muhammad sudah Isa sudah mengatakan Anak Rasulullah Nanti akan datang seorang Nabi Sesudah saya Ismuhu Ahmad Nah ayat ini diplesetkan Sama Ahmadiyah Ya kan? Kalau dia bikin Mirza Gulam Ahmad Itu awalnya apa? Eh orang-orang yang suka Es krim Mirza Gulam Ahmad itu orang soleh Awalnya Tapi karena sirkel terdekatnya Terdekatnya kebanyakan makan es krim Paham ya? Paham gak? Makan es krim itu gimana? Ah gitu Karena sering di Lama-lama Mirza Gulam Ahmad berpikir Iya juga ya Jangan-jangan aku Nabi yang disebut nih Ah gitu loh Itu Allah turunkan Makanan Manna wassalwa Makanan dari surga Eh Bani Israel ini minta apa? Minta bawang lah Minta timun lah Kau minta Udah diturunkan Makanan surga Masih minta Bawang Orang marah Sama Yahudi sekarang Orang marah Tak ke dari dulu Kau tak baca Quran ke? Dari zaman dulu Apa gitu sekarang? Mereka melanggar perjanjian Mereka tidak punya Hak asasi manusia La ilaha illallah Kau kemana jak budak? Oi Masa kau baru kesal sekarang? Tidak ke dari dulu Bahkan dalam sebuah sejarah itu Diceritakan Saya lupa tahun berapa Tuhan guru cerita itu 1800an katanya Itu ada kejadian Mereka mengorbankan Sesama saudara mereka sendiri Sama Yahudi Untuk mendapatkan simpati internasional Seolah-olah mereka itu dikorbankan Dibantai Lalu mereka bikin berita Karena saat itu mereka pegang opini Uh memang konten kreator mereka Jadi tidak heran kalau hari ini Ada yang meniru-niru sifat seperti itu Nah berarti dia Apa Yahudi Buka di google Ya kan Yang mereka bilang di bawah masjidil Akso Itu benar atau halusinasi? Halu Mana ada barang itu? Tidak ada Mereka menghayal Jadi Kalau membawa pakai fakta Mereka tidak punya fakta Karena track record mereka pendusta Supaya agak dramatis Dan ada nilai heroiknya Mereka bilang Kita akan Bangun istana Raja Solomon Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Wama yantiku anil hawa In huwa illa Wahyun yuha Nabi Muhammad tidak ngomong sembarangan Apapun yang diucapkan beliau Pasti Benar Tadi pagi saya baru nonton sebuah video Video kisah Sirah Nabawiyah Dari salah satu guru kita Beliau bercerita tentang Pendeta Pendeta ini Yahudi Lalu baginda Rasulullah S.A.W. Sedang berkumpul bersama para sahabat Saat itu Rasulullah sudah jadi raja Sudah jadi khalifah Bahasanya gitu ya Yahudi ini Tiba-tiba datang Di majelis ilmunya Kayak ginilah nih Rasulullah lagi kumpul dengan sahabat Tau-tau Yahudi itu datang Rasulullah kan pakai Imama gitu ya Ada lebihan kain disininya Tiba-tiba Yahudi itu datang masuk Langsung ke depan Langsung Diceke Ditarik itunya tuh Dalam kondisi ketare Yahudi ini bilang begini Bayar hutangmu ya Muhammad Di depan majelismu Umar dan cabut pedang Kata Yahudi ini Bayar hutangmu Rasulullah itu tetap tenang Rasulullah tetap tenang Nah saat itu Begitu ditarik itu Baginda Rasulullah bilang Apa yang kau mau Yahudi Yahudi itu begitu narik Itu bilang langsung Bayar hutangmu Ya Muhammad Eh Muhammad bayar hutangmu Kata si Yahudi ini Umar tuh udah Sahabat diam semua kan Umar tuh udah berdiri Udah tinggal nunggu kode ya Jadi waktu ditarik Dalam imamah di lehernya Yahudi ini Yahudi ini Masya Allah Jadi cerita dari ini ya Sampai ke Nabi Muhammad Ceritanya nih Kan Isa tadi kan Tahu kelakuan Sekarang ceritanya bagaimana Perlakuan Yahudi itu Kepada Muhammad Emang tengil Tengil Begitu ditariknya Rasulullah kasih kode ke Umar Ya Umar Pergi ke Baitulmal Jadi waktu itu Baitulmal sudah ada Tapi belum Belum formal benar Umar lah yang menyempurnakan Pergi ke Baitulmal Ya Umar Ambil kurma yang dia minta Beberapa sok kurma Sok tuh genggaman Hutangnya Misalnya hutangnya 20 gitu ya 20 genggaman Ya kan Ambil 20 genggaman itu Wahai Umar Ya kan Ini misalnya perumpaman aja Lalu ambil Genggaman yang lain Tambahkan lagi Misalnya 20 Jadi 40 gitu Misalnya 2 Jadi 4 Bisa paham? Umar nih Sambil bingung gitu Pergi ke Baitulmal Ngapalah Nabi aku nih begini Kalau aku lah udah kuselesaikan Budak nih gitu lah Udah kupisahkan dah dia nih Tak bisa ngomong lah budak tuh Begitu sampai di Baitulmal Diambilkan lah Ini yang pertama Hutangnya Rasulullah Masih bertanya-tanya nih Umar nih Ngapa begini orang ini ya gitu Habis itu Dikasih lagi Ya Rasulullah yang kedua ini untuk apa? Tahu gak jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah Yang kedua ini Umar Adalah untuk membayar luka hati Atau untuk Karena kau menakut-nakuti Yahudi ini Mak kata Umar aku pula yang salah Antu bisa bayangkan jadi Umar kayak gimana rasanya Siapa yang tengil? Yang disalahkan? Dua sok tambahan itu wahai Umar Karena engkau menakut-nakuti dia Makin mendidih hati Umar Kau yang kurang ajar Aku pula yang kena marah Aku ini bela Nabi aku Gitu lah kira-kira Habis itu Yahudi ini nanya Hai Umar Kau tau aku ini siapa? Disebutkanlah namanya Ternyata Ini Yahudi ini adalah Pendeta Kalau zaman sekarang kan nyaman ya Kita bisa tau si Fulan gitu Nengok Oh ketemu Ustaz di TikTok Nah gitu kan Ketemu ini Ini gak ada Cuma dengar nama Oh kata Umar Kau ini rupanya Kau kan pendeta Orang suci Pemimpin Ngapa pula kau Memperlakukan begini Sama Nabi Muhammad Iya kata dia Aku nih Nah ini ya dengarkan kalimatnya Aku nih pendeta Yahudi Membaca semua isi Taurat Dan aku sebenarnya Umar Sudah lama pengen masuk Islam Aku baca semua isi Taurat itu Semua ciri-ciri Nabi yang disebutkan di dalam Taurat itu Ada dalam dirinya sosok bernama Muhammad SAW Semua tanda sudah aku dapati Cuma satu yang belum aku dapat Dan aku tau konsekuensinya Aku datang ke majelis ilmunya Menarik lehernya Menageh hutang tanpa Batas waktunya belum masuk Ya kan Jatuh temponya belum sampai Di depan murid-muridnya Di depan pengikut-pengikut setianya Aku pasti mati Tapi dalam Taurat itu diceritakan Nabi yang namanya Muhammad SAW Ini yang menjadi Nabi akhir zaman Itu kelemah lembutannya Kasih sayangnya Melebihi emosinya Dan aku sudah melihat barusan Bagaimana dia memberi hutangnya Membayar hutangnya Melebihkan hutangnya Karena perlakuan kasar mu wahai Umar Saksikanlah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulah Masuk Islam Yahudin Selamat menikmati Tengah Masuk Islam Yahudin Menuh 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 Terima kasih.